Pedang dan golok yang menggetarkan jili tempat puluh delapan. Aku telah pikir sesuatu jalan, tetapi jalan itu ada bagiannya yang tak sempurna katanya kemudian Taisu, Sudikah Taisu memberi ketika buat aku memikirkannya pula Giyok Giyok tertarik mendengar kata-kata Nona Hoanlah memang tak sabaran, sedangkan selama mengikuti Hon In Taisu, dari siapa ia memperoleh beberapa kepandaian silat baru, keras minatnya untuk mencoba kepandaiannya yang baru itu. Maka dia bertanya cepat apakah jalan itu? Silahkan tuturkan kepada kami. Nona Hoan, tak usah Nona bersangsi, kau membuatku jadi bingung Nona Hoan berlaku tenang ia bersenyum menoleh kepada Chiu Cheng, ia awasi, masih ia tak membuka mulutnya, ia melainkan berkemak kemik. Si Jenjang Kuning melihat keragu-raguan orang apakah itu ada hubungannya tanyanya. Nona Hoan mengangguk. Di antara kita semua katanya cuma saudara Chiu sendiri yang pernah pergi ke istana nabi dari Seng Kiong Sin Kun. Maka itu untuk mencari sarangnya itu aku memikirkan kepadakah saudara memang pernah aku pergi ke sana berkata Chiu Cheng akan tetapi telah aku lupa benar-benar. Dahulu itu aku pergi ke sana di bawah pengaruh obat. Sekarang ini, biar bagaimana aku mengingat-ingat, masih tak dapat aku mengingatnya, bahkan kesannya pun telah lenyap sama sekali. Tapi di antara kita, saudara Chiu adalah Sid Hunsut, yaitu semacam ilmu menarik atau menguasai sukma manusia berkata Soat Kun. Dengan ilmu itu seorang dapat dibikin bagaikan bermimpi dan selama bermimpi itu dia dapat diperintah melakukan sesuatu. Selama itu dia menjadi ingat semua pengalamannya yang sudah-sudah, nona, apakah ilmu yang nona sebutkan ini sama dengan ilmu yang digunakan Seng Kiong Sin Kun tanya Chiu Cheng. Ilmu Seng Kiong Sin Kun ialah untuk mengekang semangat orang hingga dia dapat memerintah melakukan segala apa sesuka dia, nampaknya mirip tetapi sebenarnya lain sahut si nona. Ilmu Seng Kun membuat orang lupa segala apa yang telah lalu, ilmu yang aku sebutkan ini, sebaliknya ialah untuk mengingat kembali segala sesuatu. Apakah nona mengerti ilmu itu tanya Chiu Cheng sungguh-sungguh. Siapa pandai, tak ada yang dia tak bisa sukai. Tai Su menyela nona Hoan sangat berbakat dan cerdas sekali, ia pintar luar biasa, pasti ia mengerti Soat Kun tertawa. Tai Su cuma memuji katanya merendah. Memang aku mengerti ilmu itu tetapi rasanya tenaga dalamku kurang mahir, aku khawatir aku nanti membuat celaka saja pada saudara Chiu. Jangan khawatir nona berkata si jenjang kuning bersungguh-sungguh. Jikalau aku tidak ditolong nona, sampai detik ini tentulah aku masih tersiksa lahir batin oleh Seng Kiong Sin Kun. Dan oleh karena itu, guna mencari sarang musuh, jangan kata baru tubuhku rusak sekalipun mesti hancur lebur, aku tak juri, aku tak penasaran atau menyesal Soat Kun. Dan berdiam pula, untuk berpikir. Kalau demikian kata saudara ia bilang kemudian baiklah sekarang juga kita bekerja. Aku akan mencoba sekuat tenagaku semoga aku tidak sampai mencelakai tubuh saudara. Bagaimana nona mau bekerja tanya Chiu Cheng apakah yang harus aku lakukan sekarang aku minta saudara duduk bersila dan berdiam saja berkata Soat Kun. Yang lainnya semua baiklah mundur sejauh lima tombak lebih, supaya selama aku memusatkan pikiranku, aku tidak mendapat gangguan. Chiu Cheng menurut, terus ia duduk bersila, sedangkan Xiao Pek semua segera menjauhkan diri. Hingga di situ tinggal Chiu Cheng berdua nona Hoan, Soat Gie mesti selalu mendampingi kakaknya itu. Soat Kun mengajak adiknya duduk menghadapi Chiu Cheng. Tanpa membuang tempo lagi, ia mulai dengan Sit Hun Sud, ilmunya yang mirip dengan ilmu sihir. Ia tidak memaksa semangatnya si Jenjang Kuning, ia hanya mengajaknya bicara, bagaikan orang mengobrol setiap hari, suaranya halus dan lembut bagaikan siurannya angin musim semi. Chiu Cheng menyangka si nona belum menggunai ilmunya, ia melayani bicara seenaknya saja, sampai satu kali sinar matanya beradu dengan sinar mati si nona. Ia menjadi heran sinar mati Soat Kun lemah, bagaikan orang yang letih seperti yang kantuk dan mau tidur. Nona berdua agaknya letih, baiklah nona beristirahat katanya. Nona Hoan menjawab halus seperti biasanya saudara sudah letih berhari-hari, baiklah saudara juga beristirahat. Mendengar kata-kata si nona, tiba-tiba saja si Jenjang Kuning merasai pelupuk matanya berat. Segera ia ingin tidur. Ia sampai malas mengatakan bahwa ia pun ingin tidur itu. Tanpa merasa sinar matanya telah terbetot oleh sinar mati si nona. Sementara itu, telinga jago ini tetap mendengar suara lemah-lembut dari nona Hoan tanpa merasa, ia telah terpengaruhkan hingga ia masuk dalam lingkungan tak sadar akan diri sendiri. Tiba-tiba saudara Chiu, kau pernah pergi ke Seng Kiong? Sebenarnya istana itu di mana adanya demikian? Dan pertanyaan nona Hoan perlahan. Wajah Chiu Cheng menyatakan ia was-was tanpa berdaya, bibirnya sudah bergerak akan tetapi mulutnya tak terbuka, suaranya tak terdengar. Seng Kiong berkata sinona aku bilang Seng Kiong istana nabi dari Seng Kiong Sin Kun. Coba kau ingat-ingat benar-benar Chiu Cheng memperlihatkan sikap tengah berpikir keras. Seng Kiong berkata pula sinona ingat, aku tanyakan Seng Kiong. Ingatkah kau? Tahukah kau, di mana letaknya istana itu Chiu Cheng mendengar, terus ia berpikir, berpikir pulang dan pergi. Lama ia berdiam, lama otaknya bekerja, lama-lama di dalam benaknya itu terbayanglah suatu tempat itulah sebuah tanah pegunungan. Tak dapat ia menyebutkan gunung itu gunung apa dan di mana adanya, dengan suaranya yang halus, lagi-lagi Soat Kun menanya, mendesak orang di depannya, yang luakwa dirinya, yang bagaikan linglong karena terlalu berpikir keras, sedangkan otaknya tak cukup kuat untuk mengingat jelas-jelas. Tiba-tiba Soat G mencengkram tangan kakaknya, untuk bicara dengan kakak itu. Soat Kun dapat mengerti kisikan adiknya itu, ia tampak ragu-ragu. Lewat beberapa detik ia mengambil keputusan maka sebelah tangannya segera merogoh sakunya, untuk mengeluarkan dua batang jarum mas halus bagaikan dua lembar bulu kerbau. Dengan kecepatan luar biasa, dengan cekatan ia menusukan kedua batang jarum itu ke kedua pelipis orang si Chiu itu. Chiu Cheng tengah tak sadarkan diri, ia lagi mengawasi si Nona ketika ia tertusuk itu, terus tampak dia bagaikan orang linglang. Setelah itu terdengarlah suara dalam dari Nona Hoan sekarang kita mau pergi ke Seng Kiong demikian suaranya itu. Kau jalan depan, untuk menunjukkan jalan, kita akan mengikuti di belakangmu metu Chiu Cheng mendolong, sinarnya dungu. Mulanya dia diam sejenak, terus dia bangkit, akan memutar tubuh ke arah timur selatan. Ia mengawasi ke arah itu setian lama, mendadak dia membuka tindakannya melangkah pergi dengan cepat untuk terus berlari. Soat Kun dan Soat G pun, segera bangkit, melihat orang lari keduanya terus lari menyusul. Kakak itu berpegangan pada bahu adiknya, karena mereka lari. Siaw Pek sekalian juga lari, untuk menyusul dengan cepat, agar mereka semua tak ketinggalan. Sambil berlari itu, Soat Kun mengambil kesempatan akan menoleh ke belakang, guna memperingati Siaw Pek beramai agar mereka memperhatikan Chiu Cheng tetapi jangan membuatnya kaget, supaya dia tetap berada di bawah pengaruh ilmu Sidd Hunsut itu. Sebaliknya kalau Chiu Cheng menghadapi musuh, Siaw Pek beramai harus mendahului menyerang dan menumpas musuh itu supaya waktu mereka yang berharga tidak sampai tersiakan Siaw Pek menyahuti bahwa ia mengerti. Tetapi Nona, keretamu ia balik bertanya. Ada di kaki gunung Soat Kun menjawab. Kalau begitu, baik Nona berjalan perlahan Siaw Pek kasih tahu biarkan kami yang mengikuti Chiu Cheng sebentar, kalau Nona sudah naik kereta, baru Nona menyusul kami, habis berkata begitu, terus ketua ini lari keras. Di belakang ia menyusul Suk Ketai Su serta Ban Liang bersama Oe Ye Eng, Kha Okong dan yang lainnya. Soat Kun dan adiknya bersama Hang In Tai Su selekasnya tiba di kaki gunung, mereka mencari kereta mereka, yang disembunyikan di lebatnya pepohonan, setelah itu mereka mulai menyusul. Bon Kuan menyuruh pengikutnya menyusul juga, ia sendiri bersama empat pelayannya lari mendahului untuk menyusul Siaw Pek, guna menjadi satu rombongan dengan pemuda itu semua. Chiu Cheng lari terus, ingatannya hanya satu menuju Seng Kiong, istana nabi dari Seng Kiong Sin Kun. Kecuali itu, ia bagaikan was-was, tak sadar, sedikitpun ia tak menghiraukan banyak orang yang lari mengikutinya. Lewat tengah hari, si Jenjang Kuning singgah di sebuah desa untuk menangsal perut. Siaw Pek beramai segera menemui pemilik rumah makan untuk menyuruh menyediakan barang hidangan buat mereka semua. Chiu Cheng duduk seorang diri di sebuah meja lain dan ia dahar sendirian dengan lahapnya. Habis dahar, ia masih beristirahat sekian lama, baru ia melanjutkan perjalanannya, tetap dengan berlari-lari. Siaw Pek semua menyusul dengan segera. Perjalanan selanjutnya dilakukan dengan cepat. Jika lapar orang berhenti untuk bersantap dan malem singgah untuk beristirahat. Selama itu Chiu Cheng dibiarkan seorang diri, ia beristirahat dengan rebah dan tidur di mana saja dia suka, dan selekasnya ia sadar ia berjalan pula. Pada suatu hari, selagi tiba di wilayah Hoailem, rombongan Siaw Pek ini berpapasan dengan rombongan Suie dan Sulut Taisu yang terdiri lebih daripada 20 orang murid pendekta Siaw Lim Sie. Sebenarnya mereka itu sedang mengejar-ngejar serombongan orang jahat, sekelompok musuh. Su Ket Taisu segera menemui kedua saudara seperguruan itu, guna menerangkan halnya Chiu Cheng itu, bahwa mereka tengah mencari istana nabi dari Seng Kiong Sin Kun, sebaliknya Suie dan Sulut menjelaskan tentang mereka lagi mengepung musuh-musuhnya itu. Setelah itu bertiga mereka berdamai dan mengambil keputusan Suie akan mengejar musuh terus, Sulut akan pulang guna memberi kabar kepada Su Heng Taisu untuk menerima petunjuk sementara Su Ket tetap mengikuti Siaw Pek, maka itu selesai berdamai, bertiga mereka memecah diri. Pengah orang mengikuti Chiu Cheng itu, rombongan bertebu pula dengan rombongan Suie Taisu. Mereka ini datang menyusul. Kembali Su Ket memberi keterangan kepada saudara seperguruan itu, habis mana, Suie terus turut rombongan Siaw Pek itu. Menurut Suie, di dalam pertempuran itu, selain banyak orang musuh yang terbinasa dan terluka, pihak Siaw Lim Sia juga menderita kerugian tak sedikit jiwa yang mati dan terluka. Hingga Su Ket Taisu menghela nafas. Chiu Cheng telah melintasi sungai Tiang Kang, akan tetapi ia masih berjalan terus, menuju ke selatan, sampai waktu itu Suat Kun minta Siaw Pek menyusul dan menahan Chiu Cheng guna menghentikannya, buat diberi obat. Sesudah berlari-lari tak hentinya begitu jauh dikhawatirkan si jenjang kuning terluka di dalam, maka perlu dia dibantu dengan obat penguat tubuh. Lewat beberapa hari, akhirnya tibalah orang di kaki gunung Toa Chongsan itulah sebuah gunung yang menempati diri dalam wilayah beberapa kecamatan, terutama kecamatan Lisui. Kecamatan-kecamatan lainnya ialah Cheng Tian, Chin In, Sian Kie, Lim Hei, Hong Giam dan Un Nia. Bun Koan pernah mencari Seng Kiong ke gunung itu tetapi ia tak berhasil siapa tahu sekarang ia datang pula ke situ. Untuk mendekati gunung, Suat Kun dan Suat Gie meninggalkan keretanya, begitu juga Hong In Tai Su, bahkan pendekta ini mesti berjalan dengan kedua tangannya menggantikan kedua kakinya. Hari sudah mulai maghrib ketika orang terus mengikuti Chiu Cheng mendaki gunung yang luas itu, sekarang ini setiap orang bersetengah hati. Karena mereka bakal segera menemukan istana nabi yang termasuhur itu. Di lain pihak mereka bersemangat, selalu bersedia untuk turun tangan menempur musuh yang sangat jahat itu. Pengah berjalan, Bun Koan berlompat naik ke sebuah puncak kecil, ia memandang jauh ke depan, kesekitarnya. Di kiri itu ialah kecamatan Sian Kie bilangnya dan puncak gunung di depan itu ialah puncak utama dari kota Chong. Sangat anonacoh kenal baik gunung itu, si Yau Pek turut melompat naik ke puncak kecil itu, untuk turut menyaksikan sarang Seng Kiong. Sin Kun disebut Seng Kiong, mestinya dia mengambil tempat tak kecil. Katanya kalau sarang itu berada di puncak sekali, mestinya kita sudah dapat melihatnya. Tiba-tiba Soat Kun turut bicara, katanya, waspadalah semua. Kita sudah berada dalam lingkungan lawan, kita mesti berhati-hati belum berhenti suara nona hoan itu. Tiba-tiba orang telah dikejutkan pekek panjang yang datangnya dari sebuah pohon besar dan tinggi, sedikit lebih jauh dari tempat di mana mereka berkumpul. Pekek itu dibarengi dengan melompat turunnya empat tubuh manusia bagaikan bayangan yang terus lari kepada Chiu Cheng dengan kecepatan yang luar biasa, Suket Tai Su lompat mengejar. Pendeta ini berlompat sambil berseru. Ia menggunai lompatan Sye Bie Kecu, ilmu ringan tubuh istimewa dari Syauling Sye. Ia terus menggunakan si antung tongkatnya yang lihai, menghajar salah seorang yang terdekat dengan si Jenjang Kuning. Satu jeritan tertahan terdengar, lalu robohlah orang yang diserang pendeta itu. Dia pecah kepalanya berikut tulang bahunya. Dia berpakaian hitam seperti orang konconya. Penderitaan Syauling Pei membuat Suket yang welas asih menjadi berubah, hingga dalam penyerangannya itu, ia nampak menjadi telegas. Syaul Pei bertindak tak kalah gesitnya daripada si pendeta, bahkan dia sudah lantas menggunakan patul, goloknya yang ampuh. Maka orang berseragam hitam yang kedua roboh terbinasa seketika dua orang yang lainnya tidak memperdulikan bahwa dua orang kawannya sudah terbinasa, mereka terus menghampiri Chiu Cheng. Teranglah mereka bertugas untuk membinasakan si Jenjang Kuning. Mungkin di mata Seng Kiong Sin Kun, Chiu Cheng sudah terpandang sebagai pengkhianat yang bakal merusak usahanya yang besar itu. Mereka masing-masing bersenjatakan sebatang ruyung dan sebuah golok tajam bagaikan gigi gergaji. Lantas Suket dan Syaul Pei meneruskan berlompat kepada kedua musuh itu. Chiu Cheng mesti dilindungi. O.I.Y. Eng bersama K.H. Okong berlompat maju, buat turut menyerang musuh. Kedua musuh agaknya lihai, mereka dapat melayani Syaul Peek dan Suket. Chiu Cheng seperti tak tahu akan adanya pertempuran itu, bahwa ada orang-orang yang hendak membinasakannya. Dengan mendolong dia mengawasi empat orang yang lagi mengadu jiwa itu, sedetik dia ragu-ragu, dia bagaikan berpikir keras. Tiba-tiba saja dia memutar tubuhnya, buat berjalan ke lain arah Ban Hu Hoat Soat Kun berseru O.I.Y. Ho Hoat dan K.H. O.H. Hoat lekas susul Chiu Hoat. Jagalah ia dari serangan musuh Ban Liang menyambuti seruan Sinona. Ia menhunus senjatanya, ia segera lari menyusul Chiu Cheng, O.I.Y. Eng dan K.H. Okong menyusul segera, mereka pun menghunus senjatanya. Buan K.H. menonton pertempuran, ia menjadi habis sabar. Lekas bereskan mereka ia berseru jangan biarkan mereka itu menggagalkan kita segera juga terdengar bentakan Ban Liang, disusul dengan suara beradunya senjata-senjata tajam. Mendengar itu, Nona Chow melompat maju, untuk lari menyusul, memutar melewati Syaul Peek. Sementara itu Syaul Peek dan Sukai bermula berniat menawan hidup-hidup kepada musuhnya masing-masing, guna mengorek keterangan dari mulut mereka itu, akan tetapi mendengar anjuran Bun Kean terpaksa keduanya merubah pikirannya itu dan segera mereka menghajar mati masing-masing lawannya. Pertempuran pun terjadi di sebelah depan telah muncul secara tiba-tiba beberapa orang yang berseragam hitam, yang menyerbu kepada Ciu Cheng karena mana Ban Liang bertiga segera maju merintangi mereka. Dengan majunya Nona Chow, ketiga Huat menjadi mendapat bantuan cepat. Orang-orang berseragam hitam itu bukan sembelarang orang. Buktinya ialah mereka sanggup melayani Bun Kean berempat, hingga buat sementara itu mereka kedua pihak sama tangguhnya. Pengah mereka itu bertempur seru, sekonyong-konyong dari atas sebuah pohon di dekat mereka semua berlompatan turun satu bayangan orang, yang terus lari cepat ke arah Ciu Cheng. Syaul Peek Bun Kean berseru ketika melihat gerakan bayangan itu. Ia menguatirkan keselamatannya si jenjang kuning maka ia meninggalkan lawannya dan melompat memburu kepada bayangan itu, yang gerakannya gesit luar biasa Syaul Peek dan Suket Taisu, yang baru selesai membereskan musuhnya masing-masing juga telah melihat bayangan itu, tanpa bersangsi mereka berlompat untuk lari menyusul. Tapi mereka, seperti Bun Kean telah terdahulukan oleh si bayangan hitam. Ketika itu Ciu Cheng tidak dapat berbuat apa-apa. Ia boleh gagah tetapi waktu itu ia berada dalam keadaan waswas. Ia nampak bagaikan orang bingung atau linglang. Hebat kesudahannya apabila ia bercelaka di tengah bayangan hitam itu, sedangkan ia adalah orang satu-satunya yang tahu sarangnya Seng Kiong Sin. Dan kunsi bayangan hitam sudah mendekati Ciu Cheng ketika dengan mendadak satu tubuh orang yang lesat muncul dari samping, yang terus saja menyerang kepadanya, hingga dia kaget dan bingung, hingga dia tak berdaya ketika orang itu menyerangnya, hingga ia roboh. Nah, seketika habis menyerang, orang itu berlompat ke sisi Ciu Cheng, maka sekarang ia tampak tegas. Ia adalah seorang tua dengan kulit keriputan, kunisnya sudah putih, sedangkan bajunya baju hitam. Ia bertubuh jangkung tetapi bungkuk sedangkan di tangannya tercekal sebatang jeroan pancing melihat orang tua itu yang ia kenali, Siaw Pet Girang sekali. Sebab orang itu ialah Hie Sian Cian Pengoh, Lo Ciam Pue serunya girang dan kagum, sungguh besar bantuan Lo Ciam Pue ini. Lo Ciam Pue, terima kasih banyak-banyak berkata begitu, Bang Chu dari Kim Tu Bun segera memberi hormat Cian Peng tidak berlaku sungkan, bahkan ia tertawa. Jangan banyak adat peradatan Bang Chu katanya polos. Soal kita sekarang ini soal besar kau merimba persilatan, karena itu aku si nelayan tua, tak dapat aku tidak menyayangi lagi setakar tenagaku, bahkan harus aku menggunai menghabiskannya. Sebaliknya kau Bang Chu, berhasil atau tidaknya usaha kita sekarang ini, semua itu bergantung kepada dirimu sendiri. Karenanya Bang Chu, aku si tua justru bersedia untuk menerima segala titah Mulo O Ciam Pue terlalu merendahkan diri berkata Siaw Pet. Cukup sudah berkata Soat Kun yang segera telah datang pada ketuanya itu. Kim Tu Bun menjadi pembela keadilan, maka juga setiap orang rimba persilatan yang menjunjung keadilan, sendirinya dia menjadi Ho Ho At, pelindung dari Kim Tu Bun, karena mana tak usah Bang Chu berlaku sungkan-sungkan berarti akan melemahkan bentengan kita. Saat Kian pengheran, hingga ia berpaling dan menatap si Nona. Sungguh cerdas ia memuji. Soat Kun tersenyum. Lo O Ciam Pue, ia bertanya sekarang Lo O Ciam Pue berada di gunung ini, Apakah Lo O Ciam Pue datang terlebih dahulu daripada kami atau belakangan aku selalu mengiring di belakang rombonganmu Nona Sahut Hie Sian Giyok Nyo tertawa geli mendengar jawaban orang itu. Lo O Ciam Pue sendirian saja ataukah mempunyai kawan tanya dia Sian Peng membuka matanya lebar-lebar. Aku si nelayan tua, aku selalu sendirian sahutnya mana ada kawanku Nona Tio tersenyum, dia menoleh ke arah rimba dan mengawasi sekian lama. Menyaksikan lagak Nona itu, Cian Peng tertawa berkakak. Mendadak saja ia lari ke arah rimba dan lompat memasukinya, hingga dia lenyap seketika semua orang tersenyum. Lucu gerak-geriknya jago tua itu. Kemudian orang menoleh untuk mengawasi Ciu Cheng. Si Jenjang Kuning berdiri di tepi jurang, dengan mat mendelong dia mengawasi ke bawah jurang itu ke arah lembah. Sampai ekian lama dia mengawasi, agaknya dia ragu-ragu, terang dia tengah berpikir keras, mengingat-ingat. Dengan berpegangan pada bahu adiknya, Soat Kun bertindak mendekati jago tua Ciu itu. Saat itu rembulan guram, maka juga lembah nampak gelap hingga Nona Hoan tidak dapat melihat apa-apa. Atau sebenarnya, Soat Gie tidak melihat apa juga. Setelah berpikir, Soat Kun minta semua orang beristirahat di tepi jurang itu, guna menantikan tibanya Seng Fajar di waktu mana barulah mereka akan melanjutkan usaha mereka mencari Istana Nabi. O. E. Y. Eng dan K. H. Okong mengeluarkan ransum kering, untuk dibagi-bagelkan kepada sekalian kawan itu, maka semua orang lantas dahar sambil duduk buat terus beristirahat guna mengumpulkan tenaga cepat. Rasanya Seng malam berlalu, Seng Fajar segera tiba. Matahari pagi segera tampak di ufuk timur. Dengan perlahan-lahan, lembah mulai tampak tegas. Pengah orang mengawasi lembah, tiba-tiba saja Ciu Cheng berlompat bangun, terus dialari, untuk melompat turun Ban Li yang ditugaskan selalu mengawasi si jenjang kuning. Jago tua itu terperanjat, tetapi dia tak menjadi bingung, bahkan dia segera lompat menyusul. Suket Taisu adalah orang yang kedua yang menyusul Seng Supuan. Soat kun segera diberi kisikan oleh Soat Gie tentang gerak geriknya Ciu Cheng Iut serta menyusulnya Ban Li yang berdua Suket Taisu. Ia segera berpaling ke arah Siau Pek Seraya berkata mestinya Ciu Cheng mengingat sesuatu, karena itu Beng Cu silahkan kau menyusulnya buat melihat sekalian melindunginya Siau Pek. Sementara itu telah menerka, mungkin istana Nabi berada di lembah itu, maka ia segera menjawab si Nona. Tapi ia pun lekas berkata lembah ini dalam dan berbahaya, Nona mungkin tak leluasa buat Nona turut-turun kesana jangan khawatir Beng Cu sahut si Nona cepat, kami berdua tahu bagaimana harus menuruninya silahkan berangkat lebih dahulu. Beng Cu Giok Yau turut berkata bersama-sama Nona-Nona Hoan kami akan menyusul ketua itu mengangguk. Baik kalian berhati-hatilah pesannya seraya terus lompat turun ke lembah. Di dalam tempo yang pendek, Siau Pek telah dapat menyusul Ciu Cheng, bahkan ia melihat si jenjang kuning tengah menggunakan tangannya menyerang ke arah dinding gunung yang licin tiga kali serangan itu dilakukan, setiap kalinya menimbulkan suara keras yang mendatangkan kumandang disusul dengan satu suara gemuruh yang mengakibatkan bergeraknya ke sisi hingga tertampaklah sebuah mulut gua. Tepat dengan terpentangnya pintu gua itu, Ciu Cheng menjerit nyaring dan tiba-tiba saja dia roboh terlentang, bahkan kedua biji matanya mencilak dan mulutnya mengeluarkan busa putih, sedangkan sekujur badannya bergerak-gerak gemetaran Su Kei Tai Su kaget sekali, akan tetapi di dalam kagetnya itu ia ingat akan melihat sekitarnya. Ia tidak mendapatkan apa juga, jangan kata musuh dengan pedang terhunus, si Yau Tok berdiri di sisi Ciu Cheng, matanya diarahkan ke sekitarnya. Ia hendak melindungi kawanan itu. Ban Liang terus berjongkok di sisi tubuh si orang Ciu, berniat memeriksa kalau-kalau kawan itu mendapat suatu luka. Ban Hu Hoat, jangan sembarang menggeraki tangan sekonyong-konyong terdengar seruan atau cegahan Soat Kun, yang mendatangi dengan cepat. Sebenarnya Ban Liang tengah hendak menotok beberapa ototnya si Jenjang Kuning, akan tetapi mendengar suara si Nona, lekas-lekas yang membatalkannya. Ia menarik pulang tangannya yang sudah diulurkan itu. Bagaikan menyusul suara Nona Hoan itu, dari jauh terdengar satu siulan yang nyaring dan panjang, datangnya dari arah barat daya, mungkin dari tempat hitung li atau pal. Mendengar seruan itu, Suket tampak girang itulah suara Su Hong, kakak seperguruanku dia berseru kalau di ala Su Hong Tai Su, kenapa Tai Su tidak mau segera menyambutinya si Yau Pek? Tanya. Tanpa menjawab lagi ketua Kim Tu Bun itu, Suket Tai Su segera menegasi dengan siulannya yang nyaring dan panjang, yang terus berkumandang di lembah-lembah, hingga sebelum kumandang itu lenyap sudah datang timpalannya, ialah suara yang pertama tadi, suara Su Hong Tai Su. Saat itu tiba juga orang-orang yang lainnya. Soat Kun menghampiri Chiu Cheng dengan petunjuk Soat Gie, ia menotok tiga kali pada tubuh si jenjang kuning. Menotok di tiga tempat, setelah mana ia mencabut sebatang jarum yang tertusukan nancap di tempilingan orang. Chiu Cheng lantas memperdengarkan keluhan terus bibirnya bergerak, giginya terbuka. Dia mengeluarkan napas panjang. Dia terluka parah berkata nona Hoan. Dia membutuhkan istirahat yang cukup lama. Tak usah khawatir, jiwanya tidak terancam mendengar itu, Suket merogoh sakunya mengeluarkan sebuti robot pil yang tak ayal lagi ia jejalkan ke dalam mulutnya orang luka itu. Ketika itu di arah barat sudah tampak bermunculannya sejumlah pendeta dengan jubah abu-abu, di antaranya Su Hong Tai Su dengan tangannya mencekal siantung, tongkatnya yang panjang mirip Toya. Pendeta itu berjalan di muka. Di tepi jurang, ia melongok ke bawah ke arah lembah. Di sanakah Chiu Tai Hiap dan Su Tai Su Kei Siau Pek mengangkat kepalanya? Benar ia menyahut dengan lantang. Su Hong sudah lantas melihat tegas keletakan lembah, terus ia berlompat turun akan lari kepada rombongan Siau Pek itu. Ia segera disusul oleh Su Iei, Sulut dan lainnya. Melihat para pendeta itu, Siau Pek berkata di dalam hati terang sudah Su Hong masih belum berhasil mencari Etcai dan belum juga mendapatkan kembali kitab pusakanya. Tapi ia tidak berpikir lama, bersama-sama Su Kei ia segera menyambut mereka itu. Kedua pihak saling memberi hormat. Wajah Su Hong muram, pertanda bahwa ia sangat berduka, apakah Tai Hiap telah berhasil mendapat Seng Kiong? Tanya dia. Siau Pek menunjuk ke arah gua. Baru saja kami mendapatkan itu, belum sempat kami masuk melihatnya sahutnya. Untuk memeriksanya, pihak Siau Limbe bersedia maju di muka katanya Su Hong. Dan ketua Kim Tu Bun dapat memaklumi pendeta itu yang telah menjadi sangat benci sekali pada Seng Kiong Sin Kun. Kami bersedia mengiringi Tai Su beramai katanya sambil memberi hormat. Tai Hiap terlalu merendah berkata si pendeta yang tanpa ragu-ragu lagi terus bertindak maju. Gua itu lebar dua tombak dan tingginya setombak lebih, dindingnya licin. Karena gua gelap tak tampak ujungnya. Walaupun demikian, Su Hong maju terus. OE Yeng dan KH Okong bersama-sama beberapa pendeta Siau Limpe sudah lantas menyalakan obor, dengan begitu mereka dengan mudah bisa membuka langkah untuk memasuki gua itu. Siau Pek bersama Bun Kean mengikuti Su Hong Tai Su di belakang mereka mengiringi yang lain-lainnya. Semua berjumlah seratus orang lebih. Dan semua orang kagum menyaksikan gua itu rata-rata mereka menyaksikan lagi bahwa itulah sarangnya Seng Kiong Sin Kun sekonyong-konyong dari arah depan terdengar suara gemuruh yang berkumandang keras. Su Hong Tai Su terperanjat, segera dia berpikir. Selaka kalau musuh memasang alat peledak hingga kita bisa mati terkubur di dalam gua ini, tanpa merasa, pendeta itu percepat larinya. Yang lainnya juga menerka serupa, serentak mereka pun segera berlari-lari maju. Hanya sebentar, sampailah mereka itu di ujung lain dari gua itu, atau terowongan itu. Mereka masih mendengar suara bagaikan menggelegar, sedangkan mati mereka menampak dua buah pintu gua. Su Hong Tai Su mengernyitkan alisnya saking mendengkol. Bagus serunya. Lihat Seng Kiong Sin Kun lagi mementang pintu guna menyambut tetamu berkata ketua para tiang loko itu. Di antara cahaya matahari, di sana tampak sebuah lembah yang lebar, yang indah. Di sana sini terdapat pepohonan serta pohon-pohon bunga beraneka warna. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu pemandangan di sebelah kiri, yang seperti traling pepohonan. Itulah sebuah rumah berhala besar yang temboknya merah. Sementara itu Su Hong Tai Su berkata nyaring. Para murid Syauling, dengarlah. Hari ini, di sini kalau ada musuh, tak ada kita, kalau ada kita, tidak ada musuh. Siapa menjadi murid Syauling, dia mesti maju di muka, guna mengadu jiwa dengan musuh baik tiang loo jawab murid-muridnya. Tiba-tiba Syaopet menunjuk ke depan seraya berkata. Lihat di sana. Ada orang mengatur barisan menantikan kita. Mari kita maju-maju Su Kai berseru, sedangkan sebelah tangannya diulapkan. Terus dengan membawa tongkatnya ia pun mendahului bertindak maju. Seruan itu berupa perintah juga semua murid Syauling bergerak serin tak menaatinya. Maka, majulah mereka semua. Syaul pemaju bersama rombongannya sendiri serta bun koan dengan sekalian pengikutnya. Justru itu terdengar seruan peringatan dari Soat Kun. Perhatikan. Di waktu melintasi lorong bunga-bunga, semua harus menahan napas. Kita harus menjaga kalau-kalau bunga-bunga itu ada racunnya, agar kita tak tercelakai musuh nasihat itu dituruti. Maka juga selagi perjalanan di antara pohon-pohon bunga, semua orang berdiam sambil menahan napas. Di lain pihak mati mereka diarahkan ke depan kepada musuh. Di pelataran di muka istana Seng Kiong Sien Kun itu, di antara kira-kira seratus orang berjubah merah dari si nabi sakti, tampak seorang yang menjadi pemimpinnya. Dia bertubuh jangkung, mukanya berwah hingga ke pipinya dan berwoknya itu berwarna kuning. Tubuhnya tertutup semacam mantel merah. Berdiri tegak, dia tampak angker. Selekasnya ia memandang pemimpin berseragam merah itu, Su Kei Tai Su mengernyitkan alisnya. Dia mirip deeng, pangcu dari Hui Eng Pang katanya. Hui Eng Pang menjadi satu di antara dua partai besar dalam dunia Kang Ong berkata Su Hong Tai Su, terutama dia sangat berpengaruh di wilayah Hong Ong. Kenapa sebuah partai besar dapat muncul di sini Su Kei menjadi heran sekali, hingga timbul keragu-raguannya. Dia sangat mirip dengan deeng demikian pikirnya. Bukankah ini aneh ketika itu orang sudah datang dekat sekali kepada rombongan seragam merah itu, di antara siapa ada yang telah mengajukan diri guna merintangi? Si pemimpin berwok kuning dan berbaju merah itu mementang kedua matanya yang bercahaya berkilauan, menyapu kepada para pendatang. Apakah di antara kalian ada yang menjadi pemimpin tanya di Anyaring? Seng Su Po An Ban Li yang bertindak maju. Kami mempunyai banyak pemimpin sahutnya sama Nyaringnya. Kau tanyakan yang mana si berwok kuning itu melengak mendengar jawaban yang tak diduga-duga itu, kedua sinar matanya memain. Lalu dia mengawasi tajam kepada Su Hong Tai Su. Pendeta dari Siaw Lim Sia itu tidak menghiraukan lagak orang ia tetap bersikap tawar. Loh Olap adalah Su Hong katanya. Para murid Siaw Lim Sia menganggap Loh Olap sebagai kepala mereka. Orang itu tidak berkata apa-apa, sinar matanya yang bengis beralih kepada Siaw Pek. Numpang tanya, kau siapakah tuan tanya ketua Kim Tu Bun itu, yang biasa berlaku hormat kepada siapapun. Si baju merah menjawab. Akulah Tong Cu dari Ang Long Tong, satu di antara kelima Tong dari Seng Kiong Ban Liang yang tak sabaran jadi tak senang. Apakah orang-orang Seng Kiong bukan dipelihara ayah bundanya tanyanya mengejek. Bagaimana orang sampai tak mempunyai si dan nama wajah Tong Cu itu menjadi muram. Terang dia gusar. Aku yang bodoh ialah Deng Dian menjawab, keras dan sengit sahabat, siapakah kau terus dia balik bertanya. Ban Liang tertawa dingin. Benar saja kau serunya. Aku situai alah Ban Liang, anggota dari Kim Tu Bun Deng menyeringai. Kembali dia mengawasi Siaw Pek. Dan sahabat itu tanyanya. Kha Okong mendongkol, dia menyela. Inilah beng cucuh Siaw Pek dari Kim Tu Bun. Siapakah sahabatmu Kha E Tua Hwi Eng Pang pun murka, tetapi dia mencoba mengendalikan diri Deng Narus menengadah ke langit. Kecuali pihak Siaw Lim Pe dan Kim Tu Bun, katanya tawar, apakah masih ada lainnya lagi? Siapakah orang gagah itu dengan tawar? Bun Kuan menjawab. Aku Cah Bun Kuan dari Pek Ho Bun. Aku datang bersama ketujuh Kiam Chu kami, guna menagih hutang darah Deng tertawa dingin. Bagus serunya. Nah, Su Hong Tai Su dari Siaw Lim Si Ye, Cah Beng Chu dari Kim Tu Bun, Nona Cah dari Pek Ho Bun. Mari kalian turuti aku si orang Shidem menghadap Sien Kun. Semua sahabat lainnya tunggulah di sini Ban Li yang mengangkat kepalanya, dongak ke langit. Ia tertawa nyaring. Tiba-tiba Su Ketai Sumaju satu tindak kepada si berwa kuning itu. Desie Chu tanyanya, Benarkah kau Pang Chu dari Huy Eng Pang yang kesohor dalam dunia Kang Ong? Tak salah sahut Deng itu, singkat dan dingin. Seorang Pang Chu yang besar dan agung, bagaimana dia dapat berada di sini menjadi hamba di dalam Seng Kiong? Suketanya pula. Deng tertawa besar. Tai Su keliru ujarnya nyaring. Di dalam Seng Kiong ada harimau-harimau tidur dan naga-naga mengeram. Jangan kata baru Pang Chu dari Huy Eng Pang yang kecil mungil, bahkan ketua-ketua dari Siaw Lim Pei dan Bu Tong Pei pun berada di dalam Seng Kiong. Bekerja selaku hamba-hamba sebaya tajam kata-kata itu, sampai Su Hong semua berdiam sejenak. Itulah bukti dari benarnya perihal ketua-ketua partai besar menjadi orang-orang Seng Kiong Sin Kun. Saudara Seruban Liang kemudian, buat apa kita mengadu lidah dengan segala manusia rendah? Sekarang ini keputusan ialah hasilnya pertempuran benar-benar jago tua ini habis sabar, habis berkata ia melompat maju, untuk segera menyempok ketua Huy Eng Pang itu. Le Eng Gusar, dia menangkis sambil membentak. Bagaimana kau berani banyak lagak di dalam Seng Kiong? Rupanya benar-benar sudah bosan hidup dan habis menangkis, dia balas menyerang. Hebat serangan itu, karena anginnya sampai meneringgam diam Ban Liang terkejut, ia berkelit. Tak mau ia melawan dengan keras, sambil berkelit itulah membarangi menotok Le Eng Li Hai, dapat dia menghindarkan diri kembali dia menyerang. Maka keduanya menjadi bertempur seru. Sebagai seorang Tong Chu, Deng pastilah bukan semelarang orang. Ia pula jadi Pang Chu, ketua dari Huy Eng Pang, partai elang terbang yang tersohor, sudah tentu dia mesti berkepandaian tinggi. Maka juga, walaupun si jago tua lihai, tak mudah ia dapat merobohkan lawannya di dalam tempo yang pendek. Bahkan ketika itu, tak sanggup dia berbuat banyak. Suketai Su menonton dengan prihatin. Suasana mengancam sekali, Beng Chu katanya kepada si Yaupek kepada siapa dia menoleh. Apakah pendapat Beng Chu menurut aku, kita harus menggunai tenaga berbareng dengan kecerdikan sahut si anak muda tak dapat urusan diselesaikan secara damai, jikalau demikian bun keanturut berbicara dingin, kenapa kita tidak meluruk saja? Kita harus segera memberikan hajaran kepada mereka itu. Nona Chow juga telah menjadi habis sabar, sebab dia selalu dipengaruhi dendam kesumat. Suketai setujui si Nona. Memang, ia pun tengah dipengaruhi lenyapnya kitab-kitab pusakanya yang ia sangat menginginkan lekas didapat kembali. Nona benar ujarnya, pertempuran kali ini tak dapat disamakan dengan pelbagai pertempuran dunia persilatan yang sudah-sudah. Kalau main satu lawan satu, sampai kapan kah akan berakhirnya? Sampai kapan kah kita dapat bertemu dengan pemimpin mereka itu mendengar suara si pendeta, si Yaupek berpikir cepat. Nona Hoan cerdas luar biasa, sekarang dia tidak campur bicara, rupanya dia menyetujui pertempuran cepat demikian pikirnya. Maka ia jawab pendeta itu baik Taisu, bersedia aku mengiringi Taisu Suhongpun akur dengan saudara seperguruannya itu. Para murid Siaulim Siaia segera berseru. Mari kalian turut pada kuti yang loo ini terus mengibaskan tangannya, terus dia maju ke muka sambil berseru-seru, para pendeta Siaulim Siaiai terus maju, untuk menerjang musuh. Siaulpek bersama Bun Koan tanpa ayal tapi turut maju juga. Pasti mereka tak sudi ketinggalan. Lebih-lebih nona coh itu. Bagaikan air bah, meluruklah rombongan Siaulim Pei, Pek Ho Bun dan Kim Tu Bun itu. Deng yang lagi melayani Ban Li yang dapat melihat gerak-gerik musuh itu, dia gusar bukan main, akan tetapi karena dia lagi bertempur seru, dia tak dapat berbuat apa-apa. Justru begitu, Su Hong Tai Su telah tiba di dekatnya, sambil berseru pendeta itu menyerang padanya. Mau tak mau, dia toh kaget, syukur dia masih dapat bertelit. Gundul Seng Kiong berseru Su Hong, tak dapat loolap memberi ampun kepadamu. Kata-kata itu diantar dengan satu serangan susulan. Oh keledai tua mencaci dieng dalam gusarnya, kenapa kau tidak memakai aturan Kang O? Kalau begini, jangankah sesalkan orang Seng Kiong maut menghadapimu, buat apa kau banyak bicara kata Su Hong dingin. Kembali ia menyerang pula. Deng gelagapan, syukur dia masih dapat menangkis dan berkelit. Tapi ia kaget tak terkirakan di dalam sedetik itu, tanah datar itu sudah bermandikan darah. Banyak orang Seng Kiong yang roboh binasa dan terluka reka itu segera kacau, tak lagi merupakan pasukan yang rapi. Hebat serangannya rombongan Siaolin Be itu. Tiba-tiba dari dalam Seng Kiong terdengar gemuruh lonceng. Deng bagaikan mendapat air penawar ketika ia mendengar suara lonceng itu. Mundur ia segera berseru seraya terus ia lompat mundur, berniat meninggalkan Su Hong, lawannya yang tangguh yang membuatnya repot sekali. Lonceng itu pertanda untuk mundur. Su Hong tengah sengit-sengitnya, melihat orang berlompat pergi, ia pun berlompat, hanya ia untuk menyusul dan menghajar musuh itu. Ketua Wieng Pang berlaku sebat, tetapi ia masih kalah gesit, bahkan tak sempat ia menangkis, ujung siantung sudah mengenai punggungnya, hingga sambil berseru tertahan memuntahkan darah, tubuhnya turut roboh musruk semua orang Seng Kiong yang tinggal separuh, kabur terus ke arah istananya atau lebih benar, sarangnya. Mereka pun lalu meninggalkan pemimpin mereka yang segera saja putus nyawa, karena memang selagi roboh itu, dia terus benar terinjak-injak kawanan musuh yang mengejar sisa pasukannya itu. Belum berhenti suaranya lonceng, pihak Siao Lim Pei sudah mulai memasuki istana. Seng Kiong dibangun menyender kepada samping gunung, karena bangunan itu makin kebelakang makin mendaki. Ketika para pengejar baru memasuki toatian yaitu pendopo depan dan besar, mendadak mereka dikejutkan suara dasyat bagaikan guntur, segera jalan maju mereka terintang itulah sebab suara mengguntur itu adalah suara jatuh turunnya pintu besi yang lebar dan berat beberapa ribu kati. Karena guruh berbunyi tiga kali, maka juga tiga-tiga jalan masuk tertutup semuanya. Hanya sekejap toatian menjadi gelap gulita. Sukai Tai Su yang mengepalai pasukannya menjadi terkejut. Penang serunya segera nyalakan obor Sukong Tai Su juga turut memperdengarkan suaranya yang berwibawa. Orang-orang Siao Limpei, yang telah terlatih, demikian juga pengikut-pengikutnya Bun Kaan, lantas berdiam, tanpa bergerak tanpa bersuara, sedangkan mereka, yang bertugas membawa obor, sudah lantas menyulut nyalakan api, hingga seluruh ruang tampak pula dengan tegas dan terang. Jumlah rombongan kira-kira 300 jiwa tetapi mereka tak memenuhi ruang yang luas itu, mereka dapat bergerak dengan leluasa. Dengan nyalanya api obor, para tiang loko Siao Lim Si Ye, Siao Pek, Bun Kaan dan lainnya berkumpul di tengah toatian. Soat Kun yang sampai sebegitu jauh berdiam saja, sekarang membuka suaranya paling dulu. Katanya, semua menjaga diri baik-baik, supaya tak terserang racun jahat. Semua lekas memeriksa pintu, supaya kita dapat lekas keluar dari sini, nona ini ketahui halnya mereka sudah terkurung di dalam toatian, maju tak bisa, mundur tak dapat. Semua jalan di depan dan belakang dan sisi sudah tertutup. Dengar suara si nona, semua orang lantas insaf bahwa mereka memang lagi menghadapi ancaman petaka. Kalau mereka diserang dengan air, api atau racun, celakalah mereka semua. Ruang luas tetapi itu bukan berarti bahwa mereka dapat menyingkir jauh. Hanya sedetik para pemimpin itu saling melirik, terus mereka mulai menyelidiki pintu, untuk mencari jalan keluar. Toatian semuanya mempunyai empat buah pintu. Pintu masuk sudah tertutup terlebih dahulu. Tiga pintu lainnya, belakang dan kedua sisi baru saja ditutup, Su Hong Taishu mengernyitkan dahinya. Biar loolap menghajar dulu pintu belakang katanya nyaring. Ia tidak melihat lain jalan lap pun segera lari sambil membawa tongkat panjangnya itu. Selagi yang lain-lain mendatangi kepadanya Su Hong Taishu sudah menghajar daun pintu, hingga terdengarlah satu suara sangat nyaring dan berisik. Segala pintu begini hendak mengurung kita kata Suie dengan tawanya yang dingin. Sementara itu daun pintu tak segera tergempurkan. Mungkin musuh membuat pintu ini sengaja untuk menjebak kita berkata si Yaupe yang berpikir jauh. Mungkin musuh lagi menggunai tipu dayanya sambung anak muda itu. Biarnya dia menggunai akal busuk, kita pun harus mengujinya kata pula Suie sambil ia mengajukan diri. Dia penasaran hingga dia mengernyitkan dahinya. Hatinya pun menyongkol. Su Hong mundur untuk adik seperguruan itu. Suie telah menggerakkan tangannya ketika ia menggunakan tongkatnya menghajar pintu. Berbareng dengan suara nyaring, berisik, tembok pintu pecah berantakan menampak demikian, pendeta itu mengulangi serangannya. Maka kembali tembok gempur. Hati orang mulai menjadi lega. Kiranya pintu itu tak sedemikian kuat. Kembali Suie mengulangi hajarannya, setelah beberapa kali, gempuran makin besar. Agaknya pintu bakal lekas dapat didubrak. Su Heng, beristirahatlah dahulu berkata Su Kei seraya ia bertindak maju, untuk menggantikan kakak seperguruan itu. Suie mundur. Bagaimana juga, ia merasa tangannya risih juga. Su Kei segera menyerang dengan tongkatnya. Tembok gempur, sebuah terowongan segera tampak. Orang menyangka, setelah pintu batu itu, di belakang pintu batu ini ada sebuah pintu lainnya, yaitu pintu besi yang dipalang turun dari atas. Rupanya itulah sebuah pintu gantung mau atau tidak. Orang terkejut. Ada di antaranya yang merasa keceleh. Su Hong Tai Su juga merapatkan sepasang alisnya. Su Tuie, coba kau gempur tembok di sampingnya katanya pada Su Kei. Baik Su Heng sahut Su Kei Tai Su. Dan ia segera bekerja. Kembali terdengar suara keras dan berisik. Hanya kali ini suara berisik itu disusul suara riuh rendah, yang bunkoan dengan datangnya dari arah belakang mereka dari antara orang-orangnya. Maka ia segera memutar tubuhnya. Ada apa ia tanya keras? Tidak ada jawaban, ada juga penyahutan suara berisik seperti tadi, hanya kali ini ditambah suara tubuh-tubuh terkulai. Dan segera terlihat para kiam su roboh tak sadarkan diri, dari mulutnya keluar ludah putih atau busa. Bunkoan kaget sekali. Ia menggerakkan tubuh, untuk lari menghampiri, guna memeriksa. Tiba-tiba si Yaupe ingat pesannya Soat Kun. Bagaikan kilatia sambar tangan kakaknya itu, buat ditarik, sedangkan mulutnya segera berteriak. Lekas memecah diri. Jangan berkumpul di satu tempat. Tahan napas. Awas hawa beracun ketika itu di antara murid-murid Siaw Lim Sia juga ada yang roboh dengan mulut berbusa itu, keadaannya sama dengan para kiam su, tetapi seruan Siaw Pek segera ditaati orang segera pada memencar diri dan menahan napas. Biar bagaimana, mereka itu heran dan khawatir. Segera orang merasa pasti dari bekerjanya racun, hanya tak dapat diketahui racun apa itu yang demikian lihai dan bagaimana caranya untuk menolong sekalian korban itu. Dalam suasana genting itu terdengar suara soat kun. Para tiang loo harap lekas menggempur tembok, buat mencari jalan keluar, buat memberikan pertolongan, boleh nanti soara nona hoan didengar dan dituruti oleh para tiang loo, maka semua orang lalu lari menuju ke tembok lagi. Ketika itu masih ada beberapa orang yang berjatuhan melihat itu, Su Hong Tai Su menjadi bingung dan sangat berkhawatir, maka tempo ia sudah mendekati tembok, segera ia menyerang dengan tongkatnya. Bertepatan dengan itu maka tembok di sebelah kiri memperdengarkan suara bergemuruh hebat sekali, disusul dengan berhamburan beterbangannya debu pasir kapur. Sebab itu adalah gemuruh dari bobolnya tembok itu. Su Ketai Su lompat ke tembok yang gempur itu, buat melakukan penyerangan, maka gempur pula lagi bagian tembok itu, bahkan kali ini gempuran itu segera mengasih lihat sebuah lubang titik jadinya tembok telah pecah dan lowong jesutru itu maka di sebelah sana tembok itu terlihat seorang usia setengah tua, yang mukanya bersih, yang bajunya hijau muda. Terlihat tegas orang itu tengah menarik pulang tangannya suatu tanda di alah yang menghajar tembok dari sebelah yang lain itu. Teranglah orang itu telah menggempur berbareng dengan Su Ketai Su. Sementara itu kira-kira sembilan tombak jauhnya dari orang setengah tua itu tampak serombongan orang-orang Seng Kiong Sin Kun tengah mengepung lagi melakukan perlawanan seru. Dengan terbukanya lowongan pada tembok itu, segera rombongan si Yau Pek menyerbu masuk ke dalam tembok itu. Atau lebih benar, Mereka semua menyerbu keluar. Tiba-tiba saja Tio Giyok Yau berseru. Ayah dan terus dia lari kepada si orang tua berbaju hijau itu, untuk menubruk hingga di lain saat ia sudah ada di dalam rangkulan orang. Si Yau Pek bersama dua saudara Hoan menyusul keluar, mereka menghampiri orang berbaju hijau itu. Giyok Yau melepaskan diri dari rangkulannya si orang tua. Ia menghadapi ketuanya dan berkata gembira, Bang Cu, inilah ayahku, Tio Hang Hang Siaw Pek segera memberi hormat. Aku yang rendah Coh Siaw Pek ia memperkenalkan diri. Lo Ociam Pue, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang Lo Ociam Pue telah meloloskan kami dari kurungan ini. Orang tua itu membalas hormat. Jangan mengucap terima kasih katanya. Sudah selayaknya saja aku memberikan tenagaku. Ia diam sebentar lalu ia menambahkan saat sangat penting, silahkan Coh Siaw Hiap menyerbu ke belakang istana itu. Mereka yang pingsan di sini serahkan padaku si orang tua. Terima kasih berkata Siaw Pek yang terus mengajak kawan-kawannya. Rombongan dari Siaw Lim Siai sudah menerjang musuh. Pihak lawan kewalahan, mereka terdesak banyak kawannya yang roboh mati dan terluka, terpaksa sisanya pada melarikan diri. Mereka mundur. Siaw Pek dan Suket Tai Suu dengan pedang dan tongkatnya masing-masing, menghajar siapa yang menghadangnya. Mereka bersikap keras. Kegagalan mereka membuat musuh jari dan menyingkir. Segera juga pemimpin Kim Tubun dan pendekta dari Siaw Lim Siai itu bertemu dengan Hiai Sian Chiampeng Si Dewalkan. Mari Chiampeng berserulah mendahului lari di jalan batu. Dari sini semua orang lari mengikuti. Mereka melewati beberapa ruang atau undakan rumah sampai mereka melihat sebuah pendopo besar atau atian di depan mana tampak sudah menanti serombongan orang, pria dan wanita, jumlahnya 300 jiwa lebih, semuanya tampak keren. Siaw Pek dan Suket Tai Suu menerka, inilah tentu pemusatan tenaga musuh. Mereka segera maju ke depan pendopo. Ada yang aneh, di muka pintu besar tampak semacam kabut, yang membuat orang tak dapat melihat tegas bagian dalam dari pendopo itu. Setelah mengawasi rombongan musuh, Suket mendongkol sekali ia melihat ada banyak murid Siaw Lim Siai di dalam rombongan itu. Mereka lah si murid-murid murtad yang kena dipengaruhi Itai. Orang tak usah menanti lama akan mendengar suara yang keluar dari dalam pendopo, yang keras, Punco ada di sini eh, Hwaislo, ada apakah petunjukmu ah, orang yang membuat orang tertawa sahut Suket Tai Suu. Semua orang gagah sudah masuk ke dalam sarangmu ini, masih kau tidak keluar buat menyambut kami, masih kau men sembunyi-sembunyi. Apakah kau tak malu suara keras terdengar pula, Punco Toh berada di sini, bersedia menyambut serbuan kamu. Kamu mengawasi kami, tetapi kamu tidak dapat melihat tegas, jangan kamu sesalkan diri sendiri karena matu kamu tidak awas. Kenapa kau mengatakan Punco Min sembunyi-sembunyi? Sungguh lucu Suket tidak menghiraukan ejekan itu. Mana Itai tanya keras. Dari belakang kabut itu terdengar tawa dingin lalu datang jawaban ini, kau hendak cari Itai si pendeta? Dia berada di sini di bawah perintah Punco mana kitab-kitab pusaka Siaulim Siai Suket bertanya pula. Kitab pusaka Siaulim Siai berada di tanganku demikian jawaban dari dalam kabut. Jawaban Seng Kiong Sin Kun. Suket menahan desakan hawa amarahannya, ia berpaling kepada Siawpek. Suasana sekarang telah berubah katanya. Karena itu pihak Siaulim Siai ingin maju di muka. Tentang urusan pihakmu, Chauh Tai Hiap suka apalah kau bersabar dahulu Chauh Bun Kuan menjawab mendahului Siawpek, sama-sama menghadapi musuh siapa lebih dahulu siapa lebih belakang sama saja suara nona Chauh ini dingin sekali. Su Hong Tai Su merangkap kedua tangannya memberi hormat. Terima kasih katanya. Lalu dia mengawasi pada musuh. Itai terkutuk di mana kau? Masih kau tidak mau muncul lu untuk menerima kematian lu? Kau hendak menanti apa lagi di dalam kabut itu terdengar pula suara Seng Kiong Sin Kun. Itai, kau keluarlah. Pergi kau menemui tiang loko Siaulim Bey kamu sunyi sedetik itu, walaupun pada kedua belah pihak ada orang berjumlah 500 jiwa lebih. Suasana tapinya sangat tegang. Lalu dari kabut itu muncul Itai, pendeta ketua Siaulim Siai yang murtad dan kabur itu ia bertindak perlahan, dia beralis gomplok dan bermata besar, tubuhnya tinggi dan kekar. Di batok kepalanya ada sejumlah titik pitak tanda di alas seorang pendeta agung. Dipandang seluruhnya, dia bengis dan menyeramkan. Selama itu, dia tak membuka mulutnya. Kalau dia bukan tengah berjalan, dia mirip dengan sebuah patung.